selamat menikmati 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 Plastik hijaunya kita lipat dua Lalu dari ujung bawah Kita gunting membentuk kelopak daun Nah ini semakin ke atas semakin meruncing Nah kalau kita buka ini bentuknya seperti bentuk hati Lalu ini kita gunting kira-kira setengah bagian Guntingnya boleh seperti ini Boleh dari kanan Atau boleh juga kita gunting dari sebelah kiri Nah guntingnya boleh Asal aja kita ngarang aja Nah jadinya seperti ini Setelah itu kita siapkan kembali setrikaannya Lalu plastik putih dua lapis Kemudian plastik kuning satu lapis Nah plastik kuningnya kita sisipkan di bagian tengah Jadinya susunannya putih, kuning dan plastik putih lagi Setelah itu kita susun di atasnya Kita letakkan plastik hijau yang sudah kita gunting setengah bagian Ini kita kasih jarak supaya bisa nanti kita potong Tutup lagi pakai kertas Lalu disetrika Lalu kita balik Dan kita setrika kembali Setelah disetrika kita buka Nah ini hasilnya menjadi kuning muda yang soft Jadi ini sudah menyatu warnanya Kemudian kita gunting Nah supaya lebih mudah Ininya kita lipat dua Setelah itu kita gunting mengikuti plastik hijaunya Nah ini yang warna hijaunya kita ikutin Supaya seimbang Nah jadinya seperti ini Oke hasilnya seperti ini Jadi bentuknya itu beda-beda Ada yang warna kuningnya sebelah kiri Ada juga yang sebelah kanan Lalu plastiknya kita ambil Kita mulai dari sebelah kanan Kita lipat seperti ini Kemudian kita gunting Kita bolongin Nah hasilnya seperti ini Lalu kita lipat lagi Kita kasih jaraknya ya Kita bolongin Yang kali ini yang kecil Lalu lipat lagi Lalu bolongin lagi Sampai ke ujung Nah untuk ukuran bolongannya itu Boleh diajak aja Mau besar dulu atau besar kecil Terserah ya Nah jadinya seperti ini Ini juga kita lakukan Di bagian yang sebelah kiri Nah hasilnya jadi seperti ini Nah ini juga sudah saya bolongin Nah sekarang kita siapkan lilin Lalu kita lipat dua Dan bagian tengahnya ini Kita bakar Nah ini untuk membentuk tulang daunnya Oke setelah itu kita juga bakar tulang daun bagian samping kiri dan kanannya Terima kasih telah menonton Dan hasilnya seperti ini Nah ini tulang daunnya Kemudian untuk tangkanya kita pakai kawat besi Lalu kita pakai juga kertas Supaya tangkanya lebih tebal Kita pakai lem tembak Kita beri lem Lalu kita lapisi Atau kita lilit Dengan kertasnya Setelah itu kita ambil plastik hijau Yang sudah kita potong seperti ini Lalu Tangkanya kita lapisi Atau kita lilit kembali Dengan plastik hijau Lalu supaya lebih rapi dan sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan Jadi tangkanya itu kita bakar seperti ini ya Nah ini hasilnya Setelah itu kita ambil daunnya Setelah itu kita ambil daunnya Lalu kita balik Nah kita beri lem di bagian tengah Lalu kita tempelkan tangkainya Kita tekan Dan kita tunggu sampai lemnya mengering Nah hasilnya seperti ini Nah ini sudah jadi Jadi ini saya buat Ada kira-kira 10 tangkai daun Nah lalu kita akan rangkai Kita pakai kawat besi lagi Nah kita rangkai satu persatu Kita bengkokkan dulu daunnya Lalu kita mulai dari tangkai yang pertama Kita dekatkan dengan kawat besinya Lalu kita beri lem Kemudian kita lilit pakai plastik hijau Setelah itu Kita ambil tangkai yang kedua Nah ini kita atur posisinya Kita turunkan sedikit agak ke bawah Kemudian kita beri lem Kita lilit kembali pakai plastiknya Lalu kita ambil tangkai yang ketiga Caranya juga sama Kita beri lem Dan kita lilit pakai plastik Nah ini sudah selesai bagian atasnya Tiga tangkai Setelah itu kita turunkan sedikit Dan kita masuk ke tangkai yang keempat Kita beri lem Lalu tangkai yang kelima Demikian seterusnya sampai tangkai yang terakhir Kita atur susunan dan posisinya Oke ini sudah selesai Nah seperti ini bentuknya Kemudian kita masukkan ke dalam pot bunganya Hasil akhirnya seperti ini Nah ini namanya tanaman Monstera Obliqua Tanaman yang lagi hits di tahun 2020 Dan harganya juga super mahal Kalau di Indonesia ini namanya tanaman janda bolong Kenapa dinamai janda bolong Saya juga kurang tahu Ada yang tahu disini kenapa ini disebut janda bolong Boleh kasih tahu kita ya Oke saya ucapkan terima kasih Atas dukungannya terhadap channel ini Sehingga mencapai 200 ribu subscriber Untuk itu saya adakan giveaway Dan berdasarkan voting yang sudah saya buat Hadiahnya yaitu peralatan kerajinan Seperti gunting, lem tembak, lem dan lain-lain Atau ada yang dapat nanti bunga hasil buatan saya Syarat dan ketentuannya yaitu Pastikan kalian sudah subscribe channel DIY by Pramita Lalu tekan loncengnya Kemudian follow juga halaman Facebook DIY by Pramita Bantu juga like dan ikuti halamannya Terima kasih Yang kedua Subscribe juga beberapa channel pendukung saya Yang pertama channel Miss Gallery Untuk tulisannya saya sertakan di layar video Yuk kita support channel tentang pendidikan Yaitu yang pertama channel Roganda Tambah Lalu yang kedua channel Butet Mengajar Kedua channel tersebut membantu siswa-siswi untuk belajar matematika di rumah Karena kondisi sekarang masih dalam jaringan atau daring Dan juga membantu untuk mempersiapkan masuk perguruan tinggi negeri Ataupun masuk sekolah kedinasan lainnya Silahkan di support ya Di subscribe, like juga silahkan ditonton videonya Nanti akan saya sertakan linknya di description box Supaya lebih gampang Nanti kalian tinggal klik aja Setelah itu kalian komen di bawah Nama Instagram Kalau tidak punya Instagram boleh nama Facebook Supaya jika kalian menang Saya bisa hubungi lewat Facebook Ataupun Instagram Dan pemenangnya saya undi Pemenangnya akan saya umumkan Dua minggu setelah video ini dipublish Good luck Dan semoga kamu salah satu pemenangnya Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya Bye bye